Ice cream, ice cream, I met you down like ice cream Ice cream, ice cream, I met you down like ice cream Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video aku kali ini, aku akan bikin swatch dan review Atau tell us to your darling ice cream team Seperti biasa, kita akan mulai dari swatch yang terlebih dahulu Setelah itu, kita baru masuk ke reviewnya Oke, tanpa besi-besi lagi, sekarang kita langsung saja mulai ke swatchnya Terima kasih telah menonton! D-Dragon! D-Dragon! Terima kasih telah menonton! 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 banget, gak berasa kayak pake lip tint sama sekali cuman karena aku nge-swatch hapus nge-swatch hapus, aku udah mulai berasa bibirku tuh lumayan kering dan dia nge-stain banget ya ini udah kayak makanya tadi kayaknya mau gak salah dari yang habis lipstick habis lip tint ketiga, aku udah pakein cushion supaya warnanya tuh gak nyaru gitu loh, nah untuk lip tint ini, dia itu tuh nge-stain sekali ini yang kasih nge-swatch di tangan gak bisa aku hapus dari tadi, lip tint ini tuh cocok buat temen-temen yang suka banget sama yang segala macem natural-natural dan berasa ringan di bibir, pokoknya bibirnya tuh gak berasa kering sama sekali, cuman ya namanya juga lip tint, pasti warnanya tuh gak bertahan lama-lama banget kan jadinya, kalo misalnya mau pengen pergi-pergi aku saranin untuk bawa terus retouch gitu, kalo aku sendiri sih aku gak masalah untuk nge-retouch lip tint karena kan gak berat kan dibandingkan dengan dukungan lipstick atau lipstick untuk lip tint, aku sebenernya tuh agak bingung untuk nge-review nya gimana karena yang namanya lip tint kan, ya kalian tau kan dia tuh hasilnya tuh ringan banget dia tuh gak terlalu gak terlalu tebel, jadi misalnya kalo misalnya kalian expect warnanya bakal pigmented banget, nope it's not dia tuh warnanya tuh sheer, jadi tuh kayak lip gloss berwarna gitu cuman bedanya tuh dia kayak lebih gak lengket, kalo lip gloss itu kan lebih lengket kan next, untuk packagingnya packagingnya tuh gemes banget dan bisa liat ini tuh bentuknya seperti ice cream aku tuh biasa selalu buang-buangin box-box packaging cuman aku tuh gak bisa buangin box ini kayak gini, kayak lucu banget parah sih, lucu banget brand-brand korea tuh packagingnya selalu nomor 1 sekarang aku mau nge-brank banget warna-warnanya jadi disini kan ada 6 warna warna pertama yang aku swatch itu yang PK006 ini tuh lebih ke top coat gitu sih jadi kayak kamu abis pake lip tint baru pakein ini gitu atau abis pake lipstick atau abis pake lip lipstick baru pake ini karena dia tuh warnanya bener-bener bening banget kayak cuman bening doang terus ada glitternya gitu nah terus untuk warna kedua yaitu yang OR205 si OR205 ini tuh kayak warna nude yang lebih ke peach agak sedikit orange jadi tuh dia kayak diantara peach sama orange gitu warnanya buat temen-temen mungkin yang pengen coba pake lip lipstick yang warna orange tapi masih belum gitu berani boleh deh kalian cobain yang si shade OR205 ini selanjutnya ini yang shade-nya PK005 di PK005 ini itu tuh warnanya tuh lebih ke pink dan karena dia tuh hasilnya sheer jadi tuh kalo di bibir itu tuh jadinya kayak nude pink gitu nah selanjutnya ini ada PK004 jadi ini tuh pinknya kayak lebih gelap dia kayak lebih ke warna mouth campuran ke ungu sedikit ini tuh kayak versi playfulnya ini tuh kayak versi lebih gelapnya gitu nah selanjutnya ada lagi ini yang RD307 nah ini tuh kayak merahnya itu tuh kayak merah cabai gitu merahnya tuh kayak orange undertone gitu nah kalo misalnya yang warna terakhir ini ini tuh yang RD306 ini kan bisa liat kan nih warnanya tuh merah yang ke white nah tapi tadi pas dipake ke bibir itu tuh jadinya tuh kayak merah muda merah tapi tonenya tuh lebih ke biru gitu nah kalo misalnya dari aku sepribadi sih ya aku lebih suka lipstick merah yang undertone-nya itu tuh biru yang kayak cool dibanding warm karena kalo misalnya kita pake lipstick merah yang dengan cool undertone gigi kita terlihat putih tapi dua-duanya tuh tetep gemes banget ini tuh kalo misalnya emang lagi pengen yang kayak natural-natural tapi pengen yang ke merah tuh bisa banget pake ini tapi kalo misalnya pengen yang kayak lebih gelap lebih dark, lebih elegant itu bisa pake yang warnanya 306 oke so that's all untuk reviewnya aku gak ada review makan minum karena pasti ilang ya aku udah minum soalnya tadi dan ini ilang gitu jadi aku udah kayak udah gak usah makan udah pasti ilang semua tapi dia cuma nge-stainnya gini nih kayak nge-sisa gitu di bibir warnanya well alright guys jadi itu adalah swatch dan reviewnya untuk dear darling etude house semoga swatch dan reviewnya aku membantu untuk kalian dan ini juga pertama kalinya aku swatch lip tint korea dan kalo misalkan suka aku swatch lip tint korea komen di bawah dong kalian pengen aku tuh nge-swatch lip tint apa lagi komen mereknya komen jenisnya yang apa nanti aku akan coba untuk kumpul dan lip tint nya oke alright guys this is the end of the video thank you so much for watching dan beri nge-nge like and subscribe and i'll see you in the next video bye bye mwah all you have to do is stay a minute just take it's time the clock is ticket so stay bye